Pemirsa Bottom TV, pabrik cat terbesar di Kepri, PFFP tetap memberikan apresiasinya bagi pelanggan setia PFFP. Sampai tertunda beberapa bulan penarikan undian bulanan PFFP dengan hadiah satu unit motor tetap diteruskan di sepanjang periode tahun 2022 ini. Tepatnya pada Rabu 14 September 2022, hadiah pemenang undian motor resmi diserahkan PFFP kepada pemenang beruntung Eriandi yang berdomisili di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun. Informasi ini sekaligus menjadi akhir dari detak Kepri kali ini. Saya Nori Maulia dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Pabrikan cat terbesar Kepri PFFP masih tetap mengadakan undian berhadiah PFFP periode 17 dengan hadiah bulanan satu unit sepeda motor. Setelah minggu lalu digelar penarikan undian untuk bulan Agustus 2022, tepat Rabu 14 September 2022 hari ini, PFFP resmi menyerahkan hadiah undian bulanan berupa satu unit motor kepada pemenang beruntung atas nama Eriandi warga Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karibun. Saat menerima hadiah, Eriandi tampak begitu bahagia, senang, serta bersyukur, dan tidak menyangka dirinya mendapat kejutan setelah ditelepon tim PFFPain dan resmi mendapatkan satu unit motor Yamaha dari PFFPain. Ia mengaku cat PFFPain cukup mudah ditemukan di tempatnya tinggal. Ia berharap PFFPain terus berinovasi, berkembang, dan semakin jaya ke depannya. Selamat nih Pak, udah menangin hadiah satu unit motor dari PFFPain. Gimana nih perasaannya Pak, udah menangin hadiah motor dari PFFPain? Ya, yang gila sebahagia, dan lebih lagi gak menyangka. Udah berapa banyak kupon nih Pak, yang dikirim nih buat datap motor? Kalau tidak salah, 3 kali. 3 kali kirim ya Pak, 3 kali langsung dapet ya. Terus bakal dapet kuponnya dari pake cat apa nih Pak? Pake cat apa ya, KITON ya Pak. Cat KITON. Terima kasih buat PFFP, ya sudah memberikan doorpress, hadiah untuk konsumen. Kita harapannya ke depannya biar lebih maju. Sementara itu perwakilan tim PFFPain menghimbau warga Gepri untuk tetap mengikuti undian Lucky Draw dari PFFPain karena tetap berlanjut hingga akhir tahun 2022 dengan cara yang cukup mudah melalui aplikasi WhatsApp. Bulan ini kembali lagi PFFPain memberikan satu hadiah unit sepeda motor kepada pemenang Lucky Draw PFFPain. Dan pemenangnya adalah Bapak R. Yandi, warga Tanjung Balai Karimun. Untuk seluruh masyarakat kepri yang ingin beruntung juga seperti Bapak R. Yandi, yuk ikuti terus Lucky Draw PFFPain ke-17. Temukan kupon undian di dalam kemasan cat, kirimkan data diri dan nomor kupon, buka SMS atau WhatsApp yang tertera ada kupon. PFFPain Lucky Draw memberikan satu unit sepeda motor setiap bulannya. Pemirsa bagi Anda yang belum beruntung, Anda masih memiliki kesempatan untuk mengikuti undian PFFPain sepanjang tahun ini. Tetap beli produk dari PFFPain, nantikan kejutan dari PFFPain. Siapa tahu Anda pemenang beruntung selanjutnya. Tim Liputan melaporkan dari Batam.